Intro Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno ikut serta meramaikan pembukaan Pokemon Festival Jakarta di Peak Avenue Penjaringan Jakarta Utara Kamis 8 Desember 2022 Pada kesempatan tersebut, bahkan mantan wakil gubernur DKI Jakarta itu sempat bermain bersama enam maskot Pikachu karakter ikonik video games Pokemon Pada acara tersebut, Sandi nampak berpenampilan beda dengan gaya rambut lontos mengenakan jaket jeans bercorak batik pada sisi kirinya Sandi pun nampak ceria bercengkrama dengan badut-badut Pikachu sambil mengabadikan momen tersebut melalui telepon genggam miliknya Sandi memandang penyelenggaraan Pokemon Festival Jakarta selaras dengan misi Kemen Parekraf untuk memajukan industri permainan kreatif di Indonesia Industri permainan atau game sudah berkontribusi sebesar 2 miliar dolar dan terus bertumbuh secara signifikan namun kita melihat potensi agar industri game tanah air bisa mendapatkan inspirasi nih dari Pokemon misalnya karena dari tahun 1926 game ini yang menjadi IP sudah mencapai nilai valuasi secara agregat di atas 100 miliar dolar ini rumah kaya luar biasa besarnya dan bisa kita kapitalisasi dan merupakan peluang usaha dan lakukan kerja yang luas untuk para anak-anak muda Indonesia oleh karena itu kami sekarang menggunakan kolaborasi juga dengan Pokemon untuk memperkenalkan untuk mempromosikan destinasi-destinasi wisata yang ada di Indonesia seperti bukan hanya Bali tapi 5 destinasi super prioritas apapunnya Labuan Bajo yang kami akan mengajak Pikachu dan beberapa icon dari Pokemon dan game-game lain untuk memperkenalkan destinasi di Indonesia untuk yang kalau misalnya untuk dari Indonesia sendiri sebenarnya bisa gak sih punya muta budaya dari Stardew? bisa banget dan kita untuk game ini sudah punya lokapala sudah ada beberapa game yang boleh dikatakan naik kelas seperti Satria Dewa dan juga Battle of Guardians jadi beberapa games kita sudah mulai juga naik kelas tapi ya tentunya yang terbesar ini inspirasinya Pokemon makanya kami sangat tertarik untuk bekerja sama karena peluang usaha yang terbuka ini akan sangat luas dan akan menciptakan targetnya karena 2024 total 4,4 juta lapangan kerja jadi ekonomi akan meningkat dan mudah-mudahan akan membuka kesempatan para perusahaan-perusaha kita bisa berkontribusi untuk promosi tapi juga untuk meningkatkan output ekonomi kreatif kita dari game-game pada Kampiri dukungannya untuk para game kreator bagaimana itu? untuk game kreator kita all out, kita sudah punya program yang bekerja sama dengan beberapa mitra tapi kita ikut juga mengirimkan game kreator kita ke luar negeri seperti Gamescom dan sekarang saat ini sedang berlangsung pertandingan esports dunia di Bali dimana kita juga mendukung